Halo Rinovars, selamat datang kembali di Rino Channel Nah di part terakhir ini kita akan membahas cara mengatasi kendala apa saja sih yang sering terjadi di mesin cutting Nah ada beberapa kendala atau pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke kita Dan kita akan mereview dan kita akan kasih tau solusi apa saja yang harus teman-teman lakukan Nah satu persatu mungkin yang pertama itu adalah cara menuruskan bahan Nah di bahan ini bagaimana sih teman-teman caranya untuk menuruskan bahan atau cara memposisikan bahan itu Supaya ketika proses cutting bahannya itu tidak lari Saya langsung praktekkan saja Caranya cukup mudah, teman-teman cukup tarik bagian belakang bahan speaker ataupun bahan polyfake yang teman-teman gunakan Dan ditarik ke depan dengan bahan yang di depannya Jadi diluruskan dengan dua bahan seperti ini Ketika sudah baru teman-teman bisa jepit Dengan cara seperti ini teman-teman bisa meminimalis bahan yang ketika teman-teman gunakan itu akan miring Dan satu tambahan lagi kalau bisa teman-teman gunakan empat penjepit atau empat assist steel Supaya ketika proses penarikan bahannya itu tidak cepat lari Tapi menggunakan tiga seharusnya sudah aman Tapi kalau teman-teman mau lebih assist steel lagi Teman-teman bisa tambahkan dengan satu penjepit lagi Jadi menggunakan empat Nah itu yang pertama Yang kedua bagaimana cara mengatasi ketika proses cutting dan mesin itu tiba-tiba berhenti Nah sebenarnya saya mau kasih tau dulu faktor utama itu apa Itu biasanya terjadi pada desain Antara desainnya itu kan curve-nya terlalu banyak Ataupun ada desain yang outline-nya itu tidak tersampung Nah caranya teman-teman bisa cek desainnya teman-teman Itu dijadikan outline dulu Nah di outline itu teman-teman bisa lihat apakah ada titik atau garis yang tidak menyambung Itu pertama atau tinggal di double click teman-teman rubah jadi curve Nah ketika sudah jadi curve teman-teman double click Dan teman-teman bisa lihat adakah curve yang terlalu banyak Apabila di desainnya itu curve-nya terlalu banyak Teman-teman tinggal edit aja atau teman-teman tinggal di delete aja Nah itu solusi pertama Ataupun solusi kedua ketika proses cutting dan tiba-tiba mesin yang berhenti Kalau teman-teman reset itu pasti akan teman-teman buang banyak bahan Nah sebenarnya ada solusinya Solusinya itu teman-teman tinggal kontrope lagi Atau reprint lagi Atau di print ulang kembali lagi dari Corel Nah si mesin cutting ini akan melanjutkan cuttingan dari desain teman-teman Bukan mengulang ya tapi melanjutkan cuttingannya dari desain yang sudah kita buat Otomatis nanti walaupun dia suka berhenti-berhenti lagi Teman-teman tinggal lanjutkan terus Sampai selesai dan saran saya setelah selesai teman-teman tinggal di restart ulang aja Dari mesin dan teman-teman bisa restart ulang dari device yang teman-teman pakai Oke itu kalau itu solusi ketika teman-teman sedang proses cutting dan itu suka berhenti Lalu ada lagi pertanyaan dimana Kenapa mesin cutting saya suka meng-cutting dua kali Atau meng-cutting desain di posisi yang sama Nah sebenarnya kan mesin ini membaca objek pada faktor atau objek pada desain Nah teman-teman ada pilihan nih Mungkin pasti teman-teman menggunakan hair line Karena apa? Hair line itu jangan ada poinnya Karena ketika ada poin walaupun 0,1 0,2 Nah itu kan poin itu nanti ada garis dan dia memberikan garis lagi Yang membuat otomatis mesin ini membaca dua objek Dua objek cuttingan dan dia akan meng-cutting di posisi yang sama Dan itu pertama Kedua pastikan teman-teman hanya menggunakan satu objek saja Antara fill color atau outline Karena ketika teman-teman menggunakan fill color Contoh saya buat desain warna merah Terus saya berikan outline juga yang warna biru Otomatis di mesin ini akan membaca dua objek Yaitu fill color atau outline Sebenarnya teman-teman hanya gunakan satu saja cukup Jadi antara fill color atau outline saja Supaya mesin ini tidak membaca dua objek Atau mesin ini tidak meng-cutting dua kali di tempat yang sama Lalu bagaimana cara mengatasi register mark yang tidak terbaca Atau sensor yang tidak terbaca pada desain yang sudah kita buat Tidak terbaca di mesin cutting Ketika melakukan proses contour cut Kenapa mesinnya tidak membaca register mark Nah teman-teman bisa lihat Mungkin teman-teman bisa pelajari dari video sebelumnya Dimana saya mengulik Bagaimana cara menggunakan sensor si auto register ini Atau sensor plus mark ini Nah yang harus kita lakukan adalah Pastikan sensor ini menyala Atau lampunya menyala Dengan cara diputar Dan sampai menyala Tapi putaran itu jangan terlalu banyak Kenapa? Karena ketika saya putar terlalu banyak Itu pun nanti mesin tidak akan membaca Nah yang benar adalah Kita putar sampai menyala sedikit saja Jadi ketika sudah nyala Sudah berhenti Cukup sedikit saja Nanti kalau sudah tinggal di enter lagi Teman-teman jangan okekan dulu pada laptop Tapi teman-teman tekan enter dulu Nah sehingga Dia membaca semuanya Baru saya enter Dan ini pun berlaku ketika teman-teman Menggunakan media yang berbeda Maksud saya itu media yang mungkin Bahan sticker Yang bahan sticker itu seperti metallic Atau bahan sticker itu seperti gold Atau bahan sticker itu yang seperti silver metallic Yang seperti itu Nanti teman-teman pasti akan merubah Si sensor crossmark ini lagi Karena apa? Karena supaya si sensor ini tuh Bisa membaca media yang teman-teman gunakan saat itu Oke mungkin segitu yang mau saya sampaikan Ke buat teman-teman Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan Atau kendala Teman-teman bisa tanya Atau bisa komentar di kolom bawah ini Dan jangan lupa subscribe Kalau gitu share Jangan lupa subscribe Bye-bye